ada gak sih pemaksaan terbesar yang lebih daripada Messi harus juara Balon Dior lagi ada gak lu pernah ketemu gak di hidup emang sekarang kita dipaksa buat semua semua pihak maksa Messi harus juara lagi bosan kali bukan maksa emang udah takdirnya Messi juara Balon Dior lagi gak udah kasian lah yang lain gak kasian kalau emang gue gak hati Messi ya apalagi dalam perdebatan Cristiano sama Messi gue bicenderung ke Messi gitu ya tapi menurut gue apa yang dilakuin Haaland jauh lebih besar daripada Messi tahun lalu ya setuju enggak gue juga gak setuju karena gini kalau dilihat dari prestasinya Haaland itu menciptakan memberikan piala untuk Man City 3 nah kalau pribadinya itu berbeda pribadinya Messi lebih banyak MVP dari Liga 1 terus MVP Liga 1 Liga 1 maksudnya Liga 1 itu ngebandingin MVP dari Liga 1 sama Golden Boot DPL dan record backing oh iya gak bisa bukan berarti kalau misalkan yang lu bisa pegang dari Messi tahun lalu cuma piala dunia World Cup itu gak cuma itu gak cuma MVP di banding Haaland advantage dia MVP di piala dunia ya of course terus juga man of the match 6 dari 7 pertandingan dan dapet piala dunia juga terus berkontribusi banyak juga di Argentina selain di Argentina juga di PSD sempat banyak kontribusinya juga gol segala macem kipasnya juga harus dilihat kipas kita ngomongin balon d'or gak perlu kipas harus ini pemain terbaik dua-duanya dua-duanya impactful gak dua-duanya impactful itu kita setuju maksudnya gak kita cuma menentukan tinggi altitudenya nih iya kan atau kalau lo naik gunung sampai mana nih menurut gue menangnya Messi cuma di World Cup oke tahun lalu ya tahun lalu di World Cup tahun lalu ya kalau untuk tahun ini gol asisnya Messi jauh daripada Haaland gol and asisnya mungkin gak jauh mungkin jauh beda tipis jauh kalau Haaland itu dalam segi gol tapi kalau Messi asisnya jauh daripada Haaland gak gini kalau kalian suka konten kayak gini selamat datang di Pojok The Bad kapan sih Balon Dier? 30 apa sih? Messi lebih 38 Messi memenangkan belah dunia cuma dengan 8 Haaland di serve golden boot oke that's it udah cukup yaudahlah kita bahas aja komen terbaik beda variablenya banyak topik yang pertama adalah Haaland Balon Dior apakah Haaland atau Messi yang harusnya memenangkan Balon Dior 2023 oke tulis pendapat kalian di papan sekarang atau mau salah? tidak seharusnya mau salah yang dapat nah sebelum kita melihat jawabannya jangan lupa untuk klik subscribe like videonya nyalain notification bellnya ya kan hari ini gue temenin sama teman-teman dari Hakim Garis dan Resisteri dan ada Bung Hasan juga kita langsung ke revelation soalnya 1 2 3 Messi Messi halan ngas tengah 55-45 halan 55-45 45-45 berat berat oke gue pengen denger dulu dari pak yang vokal nih kenapa Messi? Balon Dior adalah penghargaan untuk pemain terbaik dalam sebab bola pemain terbaik tidak hanya dihitung dari satu variable banyak variable goal oke assist oke man of the mat bagaimana impactnya dalam pertandingan kipasnya juga harus dihitung bagaimana dia membuat pertandingan apa timnya itu menjadi lebih cair permainannya itu juga harus dihitung banyak-banyak faktor pokoknya dan Messi menurut gue kalau perbandingannya dengan Halan jauh lebih baik jauh pada tahun yang sama 2023 iya halan bahkan di big games tahun lalu itu hilang banyak hilang dan kalau kita bilang halan itu lebih banyak goalnya oke gue setuju dan dia deserve goal in but bukan Balon Dior Balon Dior milik pemain terbaik bukan pencetan goal terbanyak itu dia menurut gue menurut gue bedanya tipis lah 5-5-4-5 5-5 untuk Halan menurut gue karena Messi dianggap layak untuk memenangkan Balon Dior karena memenangkan Piala Dunia kan sedangkan Halan dianggap layak untuk memenangkan Balon Dior karena banyak prestasi yang didapat musim lalu dia treble winner di Premier League 38 pertandingan kan bersaing sama Arsenal kalau lu bilang dia gak bisa bersaing ketika lawan tim besar ya lawan tim kecil lu lihat dong gimana impact buat timnya karena justru lebih banyak dia karena justru tim kecil lebih berpengaruh sama juaranya City daripada dia lawan tim besar terus Halan lebih panjang perjalanan yang membawa City treble sedangkan Messi season itu lebih maraton lebih maraton daripada lu selesai Piala Dunia satu bulan tapi itu luar biasa juga Messi itu gue gak gak ngandere estimate prestasinya dia tentunya tentunya menurut gue Halan lebih layak buat dapet Ballon d'Or karena perjalanannya lebih panjang lebih melelahkan lebih ya banyak lika-likunya lah terus juga mungkin kalau emang akhirnya Messi yang menang menurut gue karena voter ini naruh respect aja ke dia bisa ya Di kita perlu ngebahas bagaimana kecintaan UEFA sama Messi kan tapi per hari ini gue merasa Messi masih layak dicintain ngerti gak sih tapi gue cuma takut satu hal gue cuma takut anak tirian Ronaldo terjadi di Halan juga itu aja ngerti gak sih anak tirian apa ke Ronaldo nanti kita bahas di video lain itu oke atau menurut gue nomor tiga mau salah kali ya nah ini dia dia memang ini dia itu intermezzo itu intermezzo kenapa menurut lo Messi lebih layak padahal oke jadi Ballon d'Or ini adalah pemain terbaik ya yang dimana mereka itu bisa berkontribusi pertama untuk tim yang pasti yang kedua pribadinya sendiri dia bermain bagus nah itu perhitungannya tidak cuma dari goal doang ada goal ada assist terus ada dari prestasi pribadi lah untuk timnya nah sedangkan menurut gue Halan itu bagus kita tidak memungkinkan tidak menutup kemungkinan kalau Halan itu tidak bagus gitu loh Halan itu bagus tapi menurut gue Messi lebih bagus karena apa dia punya prestasi kita ngomongin periode satu tahun kemarin bukan secara garis besar ya nah menurut gue Messi ini punya yang Halan tidak punya paham gak ya itu ya itu ya prestasi di nama nama perkenal dicintai semua orang bukan sejarah bukan kita bukan bahas tentang fisiknya tapi ke prestasi sepak bolanya kita bahas sudah apa selain Pial Dunia coba deh sebut menurut gue pribadi gini ya menurut gue pribadi tadi lo nyinggung soal pemain terbaik bukan dari gol yang namanya lo untuk menjadi terbaik lo harus baik sebelum lo baik lo dikatakan baik lo harus menyumbang sesuatu lo harus impactful ya kan kebetulan impactnya Halan di gol ya kan konversi chance jadi golnya sangat tinggi gak tinggi gak tau sih gue gak cek data pokoknya intinya hasilnya dia menjadi top scorer sepanjang masa EPL dalam satu musim nah artinya dia cek list untuk menjadi pemain terbaik dan dia sebagai pemain di luar EPL masuk ke tim yang belum pernah treble lalu membawa timnya treble itu menurut gue once in a decade bisa jadi satu kali dalam 10 tahun dan Messi tahun ini bukan Messi yang kemarin-kemarin walaupun Piala Dunia Piala Dunianya juga seumur hidup sekali karena Farouk juara Piala Dunia itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa di 2006 gak ada halan gak maksud gue gini salah satu wujudnya Messi ini pertama memang World Cup menurut gue tapi ada menurut gue hanya World Cup tahun lalu advantage-nya Messi prestasinya pribadinya waktu World Cup Messi dimana sih PSG kan masih PSG PSG juga juara Likon jadi itu ya oke tapi kalau bilang prestasi prestasi seru ya oke gue ada satu kesimpulan dikit soal Balon Dior bisa dibilang kesimpulan karena gini menurut gue Balon Dior memang tidak bisa lepas dari subjektifitas dari jurnalis votersnya kebetulan mungkin gue setuju sama Bung Hasan tadi votersnya itu mungkin menaruh respect yang lebih kepada Messi dan kebetulan Messi bisa ada ada yang ada variable yang bantuin Messi untuk bisa dapet Balon Dior arti kalau kita Piala Dunia itu oke menurut gue gini sih menurut gue lo udah ngasih tau poin penting atau poin inti dimana kenapa Messi bakal menang karena sistem correlation pointnya dari subjektif subjektif based on person dari orang yang milih dan orang pasti pakai emosinya dan siapa yang lebih emosional di hati orang Messi atau Halam itu gue terima jadi kita udah gak butuh World Cup yang lain kita gak butuh rebelnya Halam dan World Cup Messi gak dianggap udah gak ada artinya emang gak perlu menurut gue emang itu tergantung subjektifitas jurnali votersnya dan kebetulan respectnya sekarang gede ke Messi dan variable yang Piala Dunia tadi itu gede jadi itu bakal bisa bikin Messi juara Balon Dior gitu dan lo tau gak sih perkataan every great story demand great ending setiap cerita yang baik membutuhkan ending yang indah juga ya mungkin mungkin ini endingnya Messi dan harus ngerti gak sih Messi harus punya ending mungkin kayak gitu karena dia pemain terbaik menurut gue itu setuju gue mau salah lah oh iya itu juga mau salah dia pemain terbaik dan dia harus menjadi yang terbaik di akhir karir jadi buat temen-temen yang penasaran juga gue penasaran sama pendapatan soal Halan dan Messi coba tulis di kolom komen menurut gue siapa yang lebih worth it Halan atau Messi disclaimer nih gue tadi bercanda ya mau salah gak dia dari hati dia dari hati kok bercanda itu dia Messi Balon Dior ke-8 let's go gue masih support Halan sih oke untuk kalian suka konten kayak gini jangan lupa subscribe like dan nyalain notification bell-nya sampai ketemu di pojok debat selanjutnya let's go let's go let's go